Peringati hari buku sedunia perpustakaan Kabupaten Kulonprogo, tarik minat baca anak dengan mendongeng. Dongeng tidak hanya dibawakan dalam bahasa Indonesia, melainkan juga bahasa Jawa. Berawal dari hobinya membaca sejak berusia 4 tahun, Azhara Nadila kini memiliki kesibukan baru, berlatih mendongeng. Siswi kelas 5 SD negeri menguri hargo Tirto Kulonprogo ini membaca sekitar 5 buku tiap harinya. Cerita tentang sejarah terjadinya suatu daerah atau legenda adalah ban cerita yang paling disukainya. Berbagai prestasi membagakan diraih Azhara. Terakhir, ia menjuarai lomba mendongeng di tingkat Kabupaten Kulonprogo. Kini Azhara tengah mempersiapkan diri untuk mendongeng di tingkat provinsi. Bukan hanya pintar dalam mendongeng, Azhara juga berprestasi di bidang akademik. Azhara tak pernah keluar dari ranking 3 besar sejak kelas 1 SD hingga saat ini. Karena cerita itu bisa mengetahui dunia dengan luas. Terus bisa menambah ilmu di dalam pikiran kita. Terus selama ini yang dirasakan apa sih dik? Dengan membaca, dengan mendongeng gitu. Senang ilmunya tambah banyak. Pengetahuannya jadi luas. Agar teman-teman suka membaca gitu. Kenapa? Biar semua di negara kita itu masyarakatnya itu menjadi pintar dan pengetahuannya menjadi luas. Mendongeng dalam hari buku sedunia kali ini tak hanya dibawakan dalam bahasa Indonesia. Dian Sarah Azhara, fahsi mendongeng menggunakan bahasa Jawa. Dian ingin melestarikan bahasa Jawa dengan mendongeng. Ini bahasa Jawa. Kenapa? Kok bahasa Jawa? Terus biar tahu seperti orang-orang yang belum menggunakan bahasa Jawa. Sering kalau ikut perlombaan pakai bahasa Jawa? Iya, sering. Menangkan dirimu, menjadi pintar, terus biar teman-teman suka-suka membaca. Perpustakaan Kabupaten Klon Progo menggelar kegiatan mendongeng agar minat baca anak dapat tumbuh sejak dini. Untuk membiasakan pemberdayaan peningkatan membaca sejak dini. Supaya orang-orang anggota masyarakat itu apabila senang membaca akhirnya menjadi pandai, cerdas, syukur bisa terampil. Sehingga di waktu yang akan datang dia bisa mengenyam hasilnya adalah kesejahteraan. Meski mereka bertumbuh di daerah digital, dengan adanya kegiatan, anak tetap diperkenalkan dan diajak untuk tidak meninggalkan buku bacaan manual. Buku adalah jendela ilmu, membaca dapat membuka cakrawala. Tim Liputan melaporkan untuk NET.